Ayah Ayu Ting Ting todong jatah bulanan 300 juta rupiah dari calon mantu, Boy William beri reaksi begini. Terima kasih telah menonton! Minta jatah bulanan 300 juta rupiah, seperti apa tanggapannya? Baru-baru ini, Boy William baru bertemu dengan Kiki Saputri. Pada bincang-bincang tersebut, Boy William dan Kiki Saputri membicarakan kedekatan sang host dengan Ayu Ting Ting. Seperti diketahui, saat ini publik tengah menyoroti hubungan Boy dan Ayu Ting Ting. Sayangnya, ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak disebut memiliki kriteria calon mantu yang bisa memberi jatah bulanan sebesar 300 juta rupiah. Terkait itu, Kiki pun menyinggung perihal ayah sang pedangdut yang kabarnya minta jatah bulanan tersebut. Cintanya dia sama keluarga tuh nggak dibuat-buat, semua buat keluarga. Bahkan kadang aku mikir, gue aja masih sering lupa sama orang tua kalau te Ayu Ting Ting sama keluarga, kata Kiki. Jadi ya wajar, ayah Rozak minta uang sebulan 300 juta rupiah tambahnya. Alih-alih merasa keberatan, Boy justru setuju akan permintaan ayah Rozak tersebut. Sebab Ayu Ting Ting selama ini merupakan tulang punggung keluarga yang mampu menghidupi semua anggota keluarganya dengan layak. Gini kita lihatnya dari sisi ini, ayah Rozak punya anak yang udah sukses. Dia udah bisa menafkai keluarganya, ucap Boy. Bukan berarti matri, Boy menilai ayah Rozak hanya ingin putrinya diberikan kehidupan dengan layak oleh pasangannya. Mungkin orang lihat itu sebuah kematrian atau enggak? Mungkin itu yang realistis buat anaknya yang dari nol sampai sekarang bisa menghidupi keluarga full. Bahkan cucunya ayah Rozak tutur Boy. Jadi seorang ayah untuk mendorong dirinya sendiri, anak gue aja bisa, masak pasangannya nanti enggak bisa, imbuhnya. Lebih lanjut, Kiki pun merasa Boy dan Ayu Ting Ting memiliki kecocokan apabila kelak menjadi pasangan. Alasannya selain memiliki paras yang cantik dan juga tampan, Kiki menyebut keduanya nyambung satu sama lain. Pertama-tama, sama-sama cantik dan ganteng, terus kalian itu nyambung banget dalam segala hal. Tandas Kiki Saputri. Ayu Ting Ting ajak Boy William untuk latihan ini. Setelah empat tahun bermusuhan, Ayu Ting Ting dan Boy William begini kembali mesra. Keduanya tampak seperti pasang skasi yang buat netizen tak ayal gemas dan ingin mereka lanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun bukannya benar-benar mengajak menikah pada Boy, Ayu malah mengajak pria yang mirip dengan Siwon Super Junior tersebut untuk kaya bersama. Percakapan ini bermula ketika keduanya membahas apakah Ayu mau menikah dengan Boy apabila pria tersebut menjadi mu'alaf. Dilansir dari sebuah akun TikTok, Ayu berkata bahwa dia siap jika harus menikah dengan sahabatnya itu apabila dirinya pindah agama. Namun bukan hanya itu yang Ayu soroti. Ia pun mengajak Boy untuk menjadi kaya bersama. Kalau dia mu'alaf gue mau ayodah kaya bareng. Ujar Ayu membuat Boy tertawa. Meskipun sudah sangat romantik seperti pasangan kekasih sungguhan, namun Ayu dan Boy tampaknya tetap berteman baik saja. Pasalnya Boy William sudah mengaku bahwa ada sangat sulit menjalin hubungan beda agama. Sekalipun sebenarnya Boy berpendapat bahwa agama dikembalikan kepada prinsip masing-masing. Namun bagi Ayu Ting Ting, ia pun tidak mau menjalani hubungan apabila berbeda agama dengan pasangnya. Nah lo, Ayu Ting Ting pernah sumpai pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slovina juban buban. Nama pedang lupa Ayu Ting Ting kerap dikembalikan dengan pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slovina. Pasalnya Ayu Ting Ting pernah disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam pernikahan pasangan yang diculuki Sultan Andara itu. Karena itulah video unggahan akun TikTok, adandanyimeli2, berikut ini menjadi sorotan warganet. Sebab Ayu Ting Ting diduga mengomentari pedas pendidikan Rafi dan Gigi di salah satu acara televisi. Apa kalian masih ingat dengan video lawas mereka? Rizat digital sangat kejam guys sampai Luna Maya kaget pas dengar ucapan Ayu Ting Ting. Tulis pemilik video dikutip pada tamis. Tempak Rafi dan Ayu Ting Ting berisama-sama menjadi pengisi acara sketsa komedi tersebut. Lalu Ayu Ting Ting diduga mengejek pasangan Rafi dan Gigi yang cuma seorang matis di depan kamera. Jawa lo laki bini, sok-sok antel matis lo kan entar lama-lama lo buban. Ujar Ayu Ting Ting dengan gaya ceplos-ceplosnya yang khas. Gigi yang juga terlihat sebagai salah satu pengisi acara kemudian segera berlindung di pelukan Rafi, lantaran sangat terkejut dengan apa yang disampaikan Ayu Ting Ting. Sementara di segmen berbeda Ayu Ting Ting kembali melancarkan serangan yang tidak kalah pedas. Saat itu Ayu Ting Ting berusaha menangkis Rafi yang menyinggung pernikahnya yang sudah kandas. Kamu jangan suka ngomong sembarangan ya, siapa tahu nanti perkahwinan kamu cuma sebentar. Betul Ayu Ting Ting yang seperti kamu buat ekspres, nung namanya berubah sangat terkejut. Video ini tentu kembali dibanciri dengan banyak komentar miring terhadap Ayu Ting Ting. Bukan hanya itu, publik juga beramai-ramai memuji kesabaran Gigi sehingga mempunyai bertanggung pernikahnya dengan Rafi sampai sekarang. Pada jamannya ATT pengen jadi ratunya, Alhamdulillah sama wabuat mama Gigi dan A. Rafi. Komentar warganet. Kelihatan kelasnya antara mbak Gigi sama ATT tulis warganet. Masya Allah kuat sekali mbak Gigi bahagia selalu mbak Gigi dan A. Rafi imbuk warganet lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!